Kabarnya Delta Force bakal rilis sebentar lagi Ini buat kalian yang nungguin game-game ada Force-Forcenya Kayak S-Force, Delta Force Kita bakal dapetin game-game bagus sebentar lagi Oke jadi kemarin gue dapet kabar di grup WA gue Dan ini diinformasiin juga sama Bang Viko Thank you banget ya Bang Viko udah ngasih informasi buat aku Kalau misalkan Delta Force ini bakal rilis di bulan September Kemungkinan besar tanggal 30 September Tapi ini belum globally temen-temen ya Jadi masih di China aja Operation Delta is set to be official rilis in September Nah kira-kira seperti itu untuk isinya Dan ini di post sama WAZ Delta Force How Ops ini bakal rilis di bulan September Tapi cuma buat Cina untuk PC, mobile, dan juga konsol Jadi langsung semua platform mereka rilis Dan estimasi tanggalnya adalah 30 September Dan perlu diingat ini adalah tanggal buat di China version Untuk ke globalnya biasanya butuh 1-3 bulan untuk perilisan setelah versi Chinese-nya Udah di-release Kira-kira seperti itu ya temen-temen ya Nah kalau misalkan dia udah full-release Berarti biasanya itu semua bisa mainin temen-temen ya Kalau misalkan servernya pake VPN Ya lo harus pake VPN Tapi biasanya game-game dari Tencent Itu kalau kalian mau mainin itu gak perlu pake VPN Jadi emang mereka buka Tapi yang penting lo tuh punya akun yang buat main di versi China Biasanya pake WeChat, pake QQ Kalau gak pake akun mereka sendiri Tapi beberapa game juga membutuhkan verifikasi ID Chinese Dan juga nama Chinese Jadi kalau misalkan kalian gak punya nama dan KTP sono Itu bakal susah buat mainin Dan kalau kalian pengen main versi PC-nya Setau gue versi PC-nya bakal bisa kalian mainkan pake aplikasi WeGame ini Nah loginnya ada 2 Dia pake QQ atau bisa pake WeChat Nah kalau pake WeChat kalian scan disini Kalau pake QQ bisa langsung login di aplikasinya Kalau pake WeChat Tiap kalian mau main kalian mesti scan lagi Mau main scan lagi Emang agak repot sih sebenernya Tapi buat gue aplikasi login paling gampang WeChat buat dibikin ya Kalau kalian pengen bikin WeChat Gue bisa bantu Tapi ya cuma bisa 1 akun sebulan ya Sebulan cuma bisa 1 akun Karena akun gue juga itu sempet keblokir Sempat ilang Gak bisa gue retrieve Akhirnya gue bikin akun baru Dan buat ngebantuin orang lain Cuma bisa sebulan sekali gitu Ya sebenernya banyak jasa-jasa yang bantu scan WeChat sih Scan WeChat tuh banyak untuk jasa-jasanya Mungkin kalian bisa coba cari referensi yang rekomendasi Oke ini adalah video Experience Havok Warfare di PC Alpha tanggal 6 Agustus besok temen-temen ya Jadi semoga kita semua nih ya Yang udah daftar buat ikutan PC Alpha-nya Kita dapetin aksesnya bisa main besok Ini kalau bisa main besok ya kita mabar-mabar pasti Ini soalnya gue penasaran nih Ini mode Havok Warfare tuh Oke ada plate armor Ini emang kalau game-game sekarang tuh Udah normal ya ada plate armor ya game sekarang tuh Ada supply Oke Ini kayaknya membener gameplaynya ya Gameplaynya membener kayak gitu nih gitu kan Soalnya emang ini gerakan tuh gerakan Gerakan game Bukan gerakan Orang bikin CGI animasi video grafis gitu lah Ngomong apa gue Oh oke Ini kayaknya kayak battle field bukan sih modenya Wuh Ada jetpack juga ya Bukan jetpack ya mungkin jet boost gitu ya Ding 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 Oke jadi bakal ada vehicle juga yang bisa kita pake nanti Jadi emang beneran kayak battle field ya oke Ini mode yang kayak battle field Dan lo bisa liat juga tadi kan Pintunya tuh bisa lo hancurin Lo bom pintunya hancur gitu Wow Nah selanjutnya ada map guide juga Ini map layali groove Oke Apa itu tadi Drone kan terbang Ghorab Desolation and Small Train Station Oh ini mode ini ya Mode Hazard Operation ya Oh iya Tidak Hazard Operation Lo bisa liat gak sih Trailer yang tadi Sama trailer yang ini Itu vibe-nya beda banget Kalau yang tadi tuh dia emang nunjukin buat perangnya ya Karena emang trailer gamenya Nah kalau yang ini kan emang lebih ke exploration map Tapi emang modenya kan tuh beda gitu kan Kalau ini emang mode Hazard Operation Yang mode extraction kayak arena breakout Kayak Lost Light Jadi emang lebih penting tuh pengenalan tempatnya Dan juga dia bisa nyampein Nah ini bossnya ya Kenapa tiba-tiba gue inget Undown Lagunya mirip lagu Undown Deseret Trail's farm offers not just sunshine But also gunfire And you'll reach the Havak WSR lab Good luck Enak banget dengerin trailernya sumpah Oke ini ada informasi juga Download now ya Buat pre-alpha besok ya Jadi mungkin temen-temen disini udah bisa coba Untuk pre-download Gue coba ntar tes ya Coba gue cek ya Udah bisa pre-download atau belum nih Itu intense multiplayer Yang pertama adalah Hazard Operation Tentunya di mode extraction Yang udah sering kita bahas juga Ada finishing move jangan lupa Dia ada shotgun semacam Origin juga tadi ya Insemely Detail Weapon Oh sebenernya ini beberapa teaser Emang digabungin sama dia ya Tadi kita ada liat potongan-potongan cutscene Yang udah kita liat di video sebelumnya juga kan Cek Ada serot kah? Ada serot tadi kayaknya Ini ada serot ya Ada landmark serot Summit 1G Nice week Mohon maaf ya Gue kenal serot doang lagi ya Grab an alpha Test key today Kill out the survey at What? What? Play Udah udah ngerjain semua kayaknya Clay masih serot twitch drop Oke Follow alienware for even Join data force community Nah oke teman-teman ya Jadi itu aja informasi yang mau gue sampein kali ini Gue udah request akses juga buat di steam Tapi belum ada kabar baik juga Belum ada kabar-kabar yang Mengenakan sejauh ini Semoga aja besok kepilih Udah bisa download juga besok Dan Semoga Kita semua yang daftar bisa berkesempatan untuk Mainin data force besok Thank you untuk video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye 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 bye